Serial Hindi India memiliki reputasi terlalu dramatis dan membosankan. Banyak orang tidak menonton serial ini karena terus mengalir tanpa ketegangan dan thriller. Namun, jika Anda berpikir bahwa semua serial Hindi adalah sama, maka Anda salah. Ada banyak serial romantis yang bisa kamu tonton dan habiskan waktu berkualitas bersama orang tersayang. Kami telah menyiapkan daftar 16 serial Hindi romantis teratas yang dapat Anda tonton. Berikut ini daftarnya. Bill Milgaie. Serial ini mungkin merupakan salah satu serial Hindi romantis terbaik yang pernah ada. Serial romantis ini tayang pada tahun 2007 dan episode terakhir ditayangkan pada tahun 2010. Serial ini dimulai dengan Ridima dan Arman. Keduanya adalah dokter dari rumah sakit Sanjivani. Arman dan Ridima saling jatuh cinta dan setelah beberapa waktu Arman kehilangan ingatannya dan meninggalkan Ridima. Ridima mencoba melupakannya. Seiring waktu, dokter, Siddhartha, dokter lain dari rumah sakit Sanjivani bertemu Ridima dan mulai mencintainya. Ridima terus-menerus menolak Siddhartha, namun setelah beberapa saat dia menicadari bahwa dia mulai mencintainya dan mengakui cintanya. Sekarang, konflik dimulai ketika Arman kembali. Serial romantis ini khusus untuk generasi muda. Cerita dimulai dengan Manik, seorang anak laki-laki sombong yang bertemu dengan seorang gadis manis Nandini di kampusnya dan mulai mencintainya. Serial ini penuh dengan komedi, fantasi, dan cinta. Ceritanya hampir mirip dengan drama Korea, Boys Before Flower. Serial romantis ini dimulai dengan Arnav Singh yang berperan sebagai orang yang sombong. Di sisi lain, khusi, gadis alam yang manis dan banyak bicara. Pertama, mereka saling membenci, namun seiring waktu, kebencian mereka berubah menjadi cinta dan mereka saling mencintai. Serial TV romantis ini menunjukkan cinta yang mendalam antara Jodha dan Akbar. Serial ini diproduksi oleh Ekta Kapor dan ditayangkan di ZTV. Jodha Akbar membawa kita kembali ke masa Mughal. Rajat Tokas berperan sebagai Akbar dan di sisi lain, Paridis Sarma berperan sebagai Jodha. Ini adalah salah satu serial romantis terbaik yang pernah mendapat banyak penghargaan karena kisahnya yang luar biasa dan akting Rajat Tokas dan Paridis Sarma yang luar biasa. Serial ini penuh dengan drama keluarga dan juga romansa. Itu dimulai pada 2010 dan ditayangkan di Star One. Ini menunjukkan kisah cinta seorang gadis manis dan menyenangkan. Orang tuanya terus memaksanya untuk menikah. Dia menikah dengan seorang NRI. Namun, setelah menikah, suaminya meninggalkan India dan meninggalkannya sendirian. Seiring waktu dia bertemu Man Singh Hurana. Perlahan, mereka jatuh cinta satu sama lain tapi Git berpikir bahwa Man akan meninggalkannya sendirian lagi. Itu sebabnya dia merahasiakan cintanya. Namun, pada akhirnya, Git menyatakan cintanya. Serial ini dimulai dengan Karan Kundra alias Arjun. Arjun adalah seorang pengusaha. Di sisi lain, Arohi adalah seorang penyanyi. Arjun membenci gadis-gadis karena ibunya meninggalkannya demi pacarnya yang kaya. Suatu hari, Arjun bertemu Arohi. Seiring waktu, Arohi menyadari bahwa Arjun adalah orang yang baik kecuali kebenciannya terhadap perempuan. Dia mencoba untuk menyampaikan kepada Arjun bahwa setiap gadis tidak sama. Perlahan, Arjun juga jatuh cinta padanya. Serial Hindi romantis ini menggambarkan kisah cinta manusia dan vampir. Sukriti Kanpal yang berperan sebagai Piyali Jaiswal. Dan Vivian Desena berperan sebagai Abai Rai Chen yang merupakan vampir dalam serial ini. Abai bertemu Piyali di perguruan tinggi dan mulai mencintainya. Namun, dia tidak pernah menyatakan cintanya. Dia percaya bahwa vampir dan manusia tidak bisa saling mencintai. Tetapi pada akhirnya, mereka menikah satu sama lain dan menghabiskan seluruh hidup mereka dengan bahagia. Ceritanya terinspirasi dari cerita Twilight. Serial romantis Hindi ini ditayangkan pada tahun 2012 di Color. Vivian Desena berperan sebagai RK. Di sisi lain, Drastidami berperan sebagai Madubala yang lahir di lokasi syuting. Madubala bekerja sama dengan RK. Dia menghadapi banyak masalah saat bekerja dengan RK. RK menikahinya dan masalahnya semakin besar. Mereka saling mencintai dan pada akhirnya kembali menikah satu sama lain. Serial ini menampilkan kisah cinta Rudra Pratap Ranwat dan Parvati. Serial romantis Hindi ini didasarkan pada romansa, thriller, dan aksi. Cerita dimulai dengan Rudra Pratap Singh, orang sombong yang jatuh cinta dengan seorang gadis manis dan banyak bicara Parvati. Rudra Pratap melindungi Parvati dalam situasi kritis. Mereka menghadapi banyak masalah namun mereka selalu tinggal satu sama lain. Ini adalah salah satu serial romantis top CTV yang ditayangkan di CTV. Rajvir berperan sebagai Raja dan Aisha Singh berperan sebagai Rani. Dalam serial ini, dia adalah putri Rani Gayatri. Raja dan Rani adalah teman masa kecil tetapi ketika mereka bertemu setelah 18 tahun, mereka tidak dapat mengenali satu sama lain dan saling membenci. Ketika mereka tahu bahwa mereka adalah teman masa kecil, mereka jatuh cinta. Ketika Raja menyadari dia tidak bisa tinggal bersama Rani, dia menyerahkannya kepada saudaranya. Serial ini disutradarai oleh Nandita Mehra. Sermon Joshi dan Asanegi memainkan karakter utama serial ini. Musim pertama Sermon Joshi dan Asanegi sangat fantastis dan sangat dihargai. Di musim kedua, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan hubungan mereka. Namun, perlahan mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal bersama lagi. Jadi, mereka tetap terpisah. Seperti hubungan lainnya, ada begitu banyak kesalahpahaman di antara mereka. Namun, situasi menjadi lebih buruk ketika Anuj Sermon Joshi ingin bercerai dari Gaurav Asa. Arif Khan menyutradarai serial Hindi ini. Serial ini didasarkan pada novel luar biasa, Never Kiss Your Best Friend. Cerita dimulai dengan dua teman yang bertemu setelah lima tahun. Mereka bertengkar dan akhirnya jatuh cinta seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan total sepuluh episode, serial ini dibintangi Anya Singh dan Nakul Mehta dalam peran utama. Dil Hai Toh Hai kembali setelah dua musim yang menakjubkan. Anda dapat melihat serial Hindi ini di Alkbalaji. Ini adalah kisah keluarga yang dimulai dengan Yogy Tabihani dan Kunal Kundra. Pada musim ketiga ini, Palak dan Ritwik kembali setelah jeda panjang. Ceritanya membawa Anda kembali ke tahun 1960. Seorang gadis kota desa bergabung dengan perguruan tinggi kedokteran di Kalkuta di mana dia bertemu dengan seorang pria tampan. Karan Kundra dan Nakma Rizwan memainkan karakter utama dalam serial ini. Serial ini disutradarai oleh Ken Ghosh. Ini adalah kisah cinta Yudi dan Siwa. Keduanya menikah dengan orang yang berbeda. Namun, anak-anak mereka bertemu dan mencoba memecahkan masalah-masalah lalu mereka. Sahir Raza menyutradarai serial ini. Serial memiliki total 15 episode. Aditya dan Zoya bertemu secara tidak biasa karena kedua pasangan mereka meninggal dalam kecelakaan di jalan. Aditya dan Zoya saling memahami rasa sakit satu sama lain. Nanti mereka saling jatuh cinta. Meskipun Zoya pertama kali berpikir bahwa Aditya ingin menggunakan tubuhnya tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Dan mengakui perasaannya, ini adalah serial romantis hindi yang luar biasa dan memenangkan banyak penghargaan termasuk show of the year. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!